Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa kembali dengan channel Mamang Ucup Nah, terima kasih buat yang baru join dan terima kasih yang setia selalu join di channel ini Saya doakan yang mau nge-like video ini, yang mau subscribe channel ini Sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezekinya Nah, di video kali ini teman-teman saya akan bahas lagi tentang Cara memperformakan HP yang ngeleng-ngeleng, patah-patah setara iPhone 15 Pro Menjadi ngebut dan tidak galau lagi Saya selalu pengetesan dulu sebelum share kepada teman-teman Biasalah untuk nge-pesen tesnya itu di HP yang kentang Kalau HP Gimang 99, atau namanya itu bohong Seperti biasa ya, Mi Tech Tech Halo P35 Itu sudah nggak disebut HP gaming Nah, contohnya ini saya membuka game PPSP yang ukurannya ini sampai tiga-tigaan Yaitu evoable, aduh hampir saja masuk Intinya mah, ini lumayan seribu cerita lah ya Jika untuk Mediatek Halo P35 itu, dia itu banyak yang masih ngeleng-ngeleng Contohnya saya menggunakan resolusi yang tinggi ini Cara penginstalannya, kita singkirkan dulu untuk ini Dan kita hapus resen Teman-teman silahkan download untuk file-nya Di sini saya sarankan pakai ZAC4 ataupun MT Manager ya Sama aja, kalau MT Manager ini ada dua bilah ya Untuk penyimpanan ponselnya Lebih mudah untuk mengekstrak, pindah file, dan saling file Ini sama-sama penyimpanan ponsel Yang bisa kita jalankan keduanya ya Dan seperti biasa, teman-teman download untuk file-nya Dan cari folder download Nah, untuk nama file-nya ini adalah Combo VIV Teman-teman buka aja Dan teman-teman langsung pilih aja keduanya Dengan geser ke pinggir seperti ini Dan teman-teman tekan Dan ekstra Yang di mana Di ekstra, di storage, emulated 0 ya Dan kita oke Maka dia akan memunculkan dengan ditandai warna hijau Di MT Manager, yaitu auto-catch sweeper Dan satu lagi adalah user gaming Teman-teman buka dulu untuk Yang pertama, yang auto-catch sweeper Ini fungsinya adalah Untuk membersihkan HP teman-teman Dari kerak-kerak sampah Dari file-file yang tidak berguna ya Catch-catch aplikasi Dan kerak-kerak yang susah di-uninstall Jadi langsung saja ya Kita buka untuk Redmi-nya Yang di mana disini untuk tutorial Nah, disini sweeper catch Ini untuk install-nya Jadi jangan tanya lagi mana uninstall-nya ya Ini ada install-nya Comment line-nya Dan ini uninstall-nya Oke, dan disini dikembangkan oleh Kurodensi Yang di mana saya download-nya ini benar-benar berlipat-lipat Untuk lapisan link download-nya itu susah ya Jadi teman-teman hargailah video saya ini Saya benar-benar susah untuk mendownload file ini teman-teman Ya Jadi ulah di-skip-skip Penjaman di-like lah Jadi langsung saja Seperti biasa Saya sarankan menggunakan Yaitu comment line Contohnya Brevent Jadi kurang rekomendasi Kalau cute ya LADB Ataupun Tidak jinggur Langsung saja kita buka prevent Seperti biasa untuk prevent Silahkan di-unlock Tutorial-nya ada di deskripsi link videonya ya Jadi ulah tanya dulu Langsung saja kita pilih strip 3 Dan kita masuk ke access comment Seperti biasa dan kita oke Dan langsung pastikan saja disini untuk Pembersihnya ya Itu Catch Sweeper Oke jika sudah selesai Ya Ini udah lumayan enteng Berat Jadi cuman Berapa kilo doang nih hape Ini cuman teman-teman yang merasakan Dan yang membanding-bandingkan gitu ya Siap Beda hape itu beda Couser Gaming F-Place Kita buka Disini juga ada Yaitu tutorial Ini ya Kita buka aja Seperti ini Nah ini dia ya Untuk tutorialnya Untuk Couser Game Performant Plus ini Kita bisa copy Yang ini ya Sampai esai juga Dan untuk cara uninstallnya juga ada Nah ini adalah bugnya Jika tidak bisa pakai comment yang ini Teman-teman pakai yang bawah ya Seperti biasa catatan Pindahkan folder ke internal Storage Nah jadi subrek ya Ula poho di like juga Oke kita kembali Ke prevent Nah kita masuk disini Kita oke lagi Nah disini kita pilih aja yang ini Dan kita Pastikan disini Ataupun ditempel ya Kita langsung comment Go Kita lihat Nah Jadi untuk layarnya juga Sedikit redup Karena disini Renderingnya setia GL Smooth banget Teman-teman ya Untuk Gimang 99 Plus Jadi ini iPhone 15 Pro Setara cum Buis Set performan 2 kali lipat Dan banyak lagi ya Set rendering terbaik di HP mu Set FPS stabilizer Double magis 2 kali lipat All done Analysing set 2 kali lipat Successful Don't reboot Jika reboot Script Kemungkinan terlepas Ya Fokus maksimal gaming Performa 2 kali lipat Kencang Thanks for using module Nah jadi Jika sudah seperti ini Sudah sukses ya Reduk juga Dan ditandai dengan ada Ya notification Teman-teman ya Jadi teman-teman langsung saja Kencis ke Ya dicobalah Ini bisa buat daily juga ya Game-game berat Kita buka lagi VVSP Dan kita buka lagi Untuk game Yang berat ini cum Oke Sudah berada di gameplay Continuous Coba kita lihat settingannya cum ya Settingannya masih paling tinggi Kita akan terangkan sedikit Dan coba kita pakai 5 kali cum Ini game tuh Ini game berat cum ya Bukan game asal-asalan Game sampai 2GB lebih Sampai 3GB Untuk file ISO nya Dan ini masih standar Yang bawahnya Yang gak ada saya setting-setting Menurut Ya Biasa aja gitu Bawaannya ya Dan kita continue Apakah kuat hape gue cum Ini setara 4K ya Karena hape yang ngerakamnya Ini butuh cum Nah ini kuat cum Di Mediatek Halo V35 Kuat ya Yang tadinya kurang kuat Sekarang jadi kuat Antus semut banget Coba kita umpan lambung Kesini Kenapa dikaret Ke Bang Untuk game online Tentunya bisa cum Karena bosan gue game online terus ya Wah kuota cum Jadinya gue pengen PPSP Sama aja Ini juga bisa meluangkan Kegagutan Apalagi gue suka bola cum Ya Nah Jadi kalau epotball Malah udah gak aneh Epotball itu ya Ini beda cum Ini winning 11 2024 Bisa gue cek-cek seperti ini Dan langsung Untuk kumpan lambung Ketengah Dan Kencis Waduh Ternyata tidak masuk cum Nah Jadi intinya mah Temen-temen langsung Rasakan aja ya Jika berminat Untuk game-game ini Silahkan komen Nanti saya bagikan Goal cum Nah ini bener-bener 4K Temen-temen ya Nah Biasanya tuh Kalau di Seperti ini tuh Bener-bener nge-lag banget Cum Di Mediatek Halo V35 ya Ini lumayan lah ya Ya kalau pengen Ini mah jangan memaksakan gitu ya Game settingannya Jangan Memasakan Di auto aja Disini juga Pake Never Oscillation Nah otomatis Ini semut banget Cum Nah kita coba lihat Di cuplikan ini Biasanya untuk PPSP itu Cuplikan game-game berat itu Dicuplikan seperti ini Dia ngerebak Cum ya Nah ini lumayan Enggak Dan Dan Kualitas gambarnya juga Udah HD plus ya Bukan 4K lagi Ini Karena memang HP-nya ya Support di situ doang Cum Full HD ya Kalau kita pake 4K Untuk Ini-nya Ya Terlalu memaksakan Seperti 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 Aaa TONI